Intro KD tak peduli Ulta Aurel Asanti Aurel berita memperan telah begini reaksi Chris Dayanti Jadi sorotan Aurel Hermansa ulang tahun tepatnya pada hari Jumat 10 Juli 2020 kemarin Aurel ulang tahun Ucapan KD saat ibu tentu paling disoroti Chris Dayanti ibu kandung Aurel Hermansa belum terlihat Memberikan ucapan khusus untuk sang putri di media sosial Tetapi sikap berbeda justru diperlihatkan oleh Asanti Ibu sambung Aurel Hermansa Asanti mengunggah sebuah unggahan bersama Aurel Hermansa Yang berbeda dari unggahan tersebut Dan unggahan biasanya Membalas sang ibu Aurel sampai memberikan panggilan sayang khusus Pada ibu sambungnya tersebut Aurel Hermansa mendapatkan perlakuan istimewa dari sang ibu sambung Setelah ditelusuri ternyata memang ada perbedaan yang begitu terlihat Dari Asanti maupun Chris Dayanti dalam momen ulang tahun kekasih Atta Halilintar ini Chris Dayanti lewat akun media sosial Instagramnya yang telah terverifikasi Chris Dayanti Lemos terlihat sama sekali Tidak menyinggung Aurel Hermansa Chris Dayanti tampak mengunggah momen ketika bekerja di NPR RI Hal itu tampak dari Instagram storynya Yang memberikan Yang mengunggah cuplikan foto-foto Kalah melakukan rapat sebagai anggota DPR Beberapa cuplikan lain Memperlihatkan Chris Dayanti saat mempromosikan bisnis milik rekannya Tidak ada terpantau ucapan apapun untuk anak sulungnya Aurel Hermansa Hal yang sama juga begitu tampak Di feed Instagram ibu Amora dan Helen Lemos itu Justru terlihat Chris Dayanti mengunggah video yang membanggakan Memperlihatkan betapa bangganya atas pencapaian anak perempuan Dari hasil pernikahannya dengan Raul Lemos yang sedang mengasah bakat menyanyinya Sampai kabar ini diturunkan Video ini diunggah Tidak terpantau satu pun ucapan ataupun postingan Chris Dayanti Soal Aurel Hermansa Sikam berbeda malah ditunjukkan oleh Asanti Ibu sambungnya Mengetahui Anak-anak Hermansa kini menapaki usia yang ke-22 tahun Asanti khusus memberikan Tinggahan postingan paling berbeda Jika Asanti biasa mengunggah foto-foto cantik dan kompak bersama Aurel Kali ini penampilan sedikit berbeda Asanti mengunggah sebuah foto saat dirinya dan Aurel duduk di pekarangan belakang rumah mewah mereka Keduanya duduk terpisah dengan busana senada warna pink Yang membuat tinggahan tersebut sedikit berbeda adalah penampilan hijab dan kerudung yang dikenakan Biasanya tampil tanpa hijab Keduanya memakai kerudung senada Unggahan Asanti ini diunggah Pada pagi kemarin yang langsung dipenuhi dengan berbagai komentar Dari fan dan netizen Asanti menyapa penggemar dan pengikutnya dengan mengumumkan Perayaan ulang tahun Aurel Hermansa hari ini Good morning my baby girl Aurel Hermansa tulis Asanti Hal tersebut tentunya Menjadi tamparam telah pada kade yang tak mempedulikan putrinya sendiri di hari ulang tahunnya Banyak sahabat, teman, hingga keluarga mengucapkan hari ulang tahun bagi Aurel Hermansa Nyatanya ibu kandungnya sendiri lupa atau tak pegang HP ketika itu Makanya dia tak bisa menyampaikan sepatah katapun untuk ucapan Sekedar ucapan untuk putri sulungnya itu Dan ternyata Asanti pun tak hanya memberikan Ucapan itu saja Asanti juga sempat membagikan momen kejutan khusus Yang diberikan keluarga dan kerabatnya untuk merayakan ulang tahun Aurel, happy birthday, kakak Loli, Aurel Hermansa, semua doa yang terbaik buat kamu sayang Tulis Asanti Di sebuah unggahan yang lainnya Terlihat foto kalah ia dan keluarga berkumpul bersama di keriaman mereka Asanti memamerkan penampilan anak-anak Chris Dayanti saat sedang memegang kue ulang tahun Pemberiannya Dalam unggahan itu juga terlihat ada Atta Halilintar mengkasih Aurel Hermansa Hal menarik yang terjadi juga Terekam bahwa Aurel Hermansa langsung ikut memberikan balasan Atas ucapan sayang Asanti kepadanya Dalam satu postingan Asanti soal dirinya Aurel menyapa balik Sang ibu sambung hingga memberikan julukan khusus Aurel Hermansa menuliskan balasan selamat pagi juga Untuk sang ibu sambungnya Moning momi sayang tulis Aurel lewat akunnya yang sudah terverifikasi Hal itu tentunya Membuat menjadikan romantisme hidup keluarga yang Bernuansa dan berwarna indah Tentunya ini juga menjadi sesuatu yang tak mengenakan Bagi kade yang kurang memberikan perhatian terhadap putrinya Aurel pun yang terlihat memberikan julukan khusus dan sayang kepada ibu sambungnya itu Tentu itu adalah tamparan pelak juga pada sang ibu Ibu kandung yang kurang memperhatikannya Makanya dia akhirnya memberikan julukan khusus pada Asanti Dengan panggilan momi Bukan bunda lagi Momi Dan yang perlu kalian tahu guys Bahwa sampai saat ini Sudah lebih dari 2000 lain Pada balasan Aurel ke Asanti itu Karena nyatanya Sampai saat ini juga Sikap Asanti dan Kris Dayanti Di hari ulang tahun Aurel Cukup menyita perhatian dari para netter dan penggemar Jadi tak sedikit Netizen yang mengomentari tindakan Asanti Dan membandingkan dengan Kris Dayanti Yang tak memberikan ucapan ulang tahun untuk putri selunya Dan lebih Dia ketahui kemarin Saat Asril pun buruk ulang tahun Kade tak memberikan ucapan apa-apa Dia sibuk dengan putra-putrinya dari hasil pernikahannya dengan Raul Lemos Apakah kade sudah melupakan putra-putrinya hasil pernikahannya dengan Anang? Atau Dia sudah pura-pura lupa Atau bagaimana Dengan ulang tahun kedua buah hatinya Atau Kade masih marah Dengan Perilaku anaknya sendiri Atau bagaimana Kira-kira menurut kalian terkait hal ini guys Apakah si kade masih takut Dengan ultimatum atau apa yang disampaikan oleh Raul Lemos Kalian silahkan berkomentar Jangan lupa like dan juga subscribe yang masih belum Terima kasih telah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton